Hai guys ketemu lagi sama aku Rini Klutkova terima kasih udah nonton video ini dan bagi teman-teman yang baru di channel aku perkenalkan nama aku Rini salam kenal dan let's join the family dengan klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa tekan tombol lonceng sebelahnya atau tombol lonceng notifikasinya jadi kalau aku upload atau update video baru kalian enggak akan ketinggalan guys karena aku biasanya upload 3-4 video dalam satu minggunya dengan topik makeup storytime vlog dan ada yang ngomongin pageant so ya kalau kalian tertarik dengan salah satu topik itu please pastikan subscribe dan we're become best friend and family ya dan oke guys di video hari ini aku mau ngomongin eyeshadow dari O2O darling ini guys dan apabila kalian sempat lihat video aku beberapa minggu lalu aku beli banyak banget produk makeup dari O2O dan salah satu produk yang aku suka banget dan pengen apa namanya ngebahas lebih dalam lagi adalah eyeshadow nya dan menurut aku harga eyeshadow ini juga enggak terlalu mahal guys cuma 170 ribuan tapi kalian dapat kayak 21 warna gitu dan menurut aku warnanya tuh bagus-bagus so ya aku akan tunjukin sama kalian swatchesnya dan ya guys ini adalah swatches dari barisan pertama dan ini menurut aku warnanya kayak netral-netral gitu kayak netral-netral gitu dan ini guys adalah swatches di baris kedua as you can see disini warnanya itu kayak bagus-bagus banget so beautiful this part dan ya guys ini adalah swatches barisan terakhir as you can see disini warnanya itu kayak lebih ke bold gonjreng gitu so ya this is so beautiful Nah oke guys itu tadi adalah swatches dari 21 warna acido dari darling O2O acido palette ini dan sekarang aku akan bikin tiga macam eye look menggunakan warna-warna acido darling ini so ya guys kalau kalian penasaran eye looknya kayak gimana keep on watching disini aku akan memulai dengan eye look yang pertama yaitu eye look natural jadi kalian bisa gunakan eye look ini buat sehari-hari atau cuman buat jalan-jalan gitu dan untuk mengawalnya disini aku akan menggunakan concealer dari Nick yang concealer cream ya aku akan gunakan sebagai eyeshadow base biar warnanya itu lebih keluar dan oke guys disini untuk eye look naturalnya aku akan menggunakan warna orange orange peach ini disini namanya fire ya sebagai warna transisi aku akan menggunakan kuas blending brush dan di-blend 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 bagian atas dan setelah itu aku akan menggunakan warna coklat muda sebelahnya disini ras ini namanya fake kalau di paletnya ya dan aku akan menggunakan kuas agak kecil aku akan taruh di ini ujung luar sudut mata luar ya di sudut mata luar jadi aku blendnya kayak dikit-dikit aja gitu dan aku blend sampai warnanya itu pop out terus sisanya kalian bisa bawa ke arah dalam bagian mata ya dan setelah itu aku akan menggunakan warna yang soft gold ini disini namanya gold dough ini kayak natural banget soft banget warna goldnya dan menurut aku ini cocok untuk makeup sehari-hari atau makeup kayak ya jalan-jalan gitu oh my god as you can see guys ini warnanya tuh kayak bagus banget ya kan dan aku akan gunakan kuas kecil biar lebih rapi aja dan habis itu aku akan menggunakan warna coba dan habis itu aku akan menggunakan warna coklat gelap ini guys disini namanya N aku akan gunakan sebagai apa namanya eyeliner jadi di natural look kali ini aku nggak akan menggunakan eyeliner jadi aku gunain eyeshadow aja oh my god ini cantik sekali kalian bisa menggunakan kuas yang tipik dan setelah itu aku akan menggunakan warna cokelat yang sama aku akan letakkan di pojokan luar sini guys jadi nggak sampai ke dalam ya di pojokan dan kopak mata bawah jadi sampai sini aja dan habis itu aku akan menggunakan warna yang kayak champagne color disini ini fog ya aku akan gunakan sebagai highlight di bagian sudut dalam mata ya gini guys kalian bisa tarik gini habis itu kalian bisa tarik ke kelopak mata bawah dan habis itu jangan lupa tagline bulu mata atas kalian guys jadi gini jadi dan habis itu kita gunakan mascara nah oke guys disini udah selesai eye makeupnya dan as you can see aku tadi bikinnya kayak simple banget dan menggunakan warna-warna yang soft kalem natural kayak gitu dan menurut aku eye look ini atau eye makeup ini bisa kalian gunakan atau kalian pakai untuk sehari-hari atau cuman buat jalan-jalan keluar rumah sebentar kayak gitu dan menurut aku eye makeup ini juga bagus atau cocok-cocok aja kalau digunakan buat jalan-jalan atau ketemu temen atau pergi ke mall kayak gitu so ya gimana buat kalian dan aku akan segera beralih ke eye look makeup yang kedua dan di eye look kedua ini aku udah pasang softline guys karena untuk eye look yang kedua ini aku mau main warna dikit jadi gak yang natural-natural gitu dan disini aku akan menggunakan warna jacy warna ini guys merah-merah bata ini aku akan gunakan sebagai warna transisi jadi aku blend kayak gini dan disini dan disini untuk eye looknya aku juga menggunakan teknik yang berbeda jadi ada yang smokey beberapa warna terus ada yang smokey yang apa se-eye look gitu gimana sih jelasin smokey ini oke aku akan blend warna orange bata ini sebagai warna transisi oke dan menggunakan kuas pipi aku akan sambungin ke kelopak mata bawah dan setelah itu aku akan menggunakan warna ungu ini guys atau violet disini namanya aku akan letakkan warna ini di kelopak mata aku guys jadi aku timpukin gitu dan setelah aku rotain gini aku juga akan sambung ke kelopak mata bawah jadi aku sambungin gini dan setelah itu aku akan menggunakan kuas bersih untuk nyaku-nyaku bagian atas ini biar terblend dengan rapi dan bersih dan halus nah kayak gini dan habis itu aku akan menggunakan warna emm mana ya banyak sekali warna yang aku pengen gunakan karena ini warnanya cantik-cantik sekali guys oke aku akan menggunakan emm warna yang mana ya yang emas ini aja sunflower sunflower ya disini ini kayak bronze bronze emas gitu aku akan letakkan 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 di kelopak mata kayak gini ini oh my god warnanya jadi cantik sekali guys look jadi aku timpukin di atas warna ungu tadi jadi warnanya itu perpaduan ungu sama bronze cantik sekali syai cantik banget oh my god this so beautiful dan aku akan ratain lagi bersihin lagi biar gak ada hair slime oh my god so beautiful aku akan tambahin lagi dan habis itu aku akan menggunakan eyeliner karena di eye look kedua ini agak gold ya jadi aku akan menggunakan eyeliner gel aku akan tarik aku aku bikin eyeliner gel dan setelah menggunakan eyeliner kalian bisa blend eyelinernya dengan menggunakan eyeshadow warna ungu guys biar kelihatannya halus dan aku pakein mascara atas bawah guys and then pasang dulu mata kalian aku disini gunain yang jenis wispi yang depan pendek belakang agak manjang dikit gitu nah kayak gini guys dan habis itu aku akan menggunakan warna sempin yang ini aku akan taruh di tirdet area kayak gini oh my god so beautiful ini juga nah oke guys akhirnya eye look yang kedua udah selesai dan ini adalah hasil akhirnya gimana menurut kalian kalau menurut aku ini kayak cantik banget gitu ada shimmer shimmery nya ada kayak ungunya dikit ada bronzer bronzer nya jadi kayak campuran ungu sama bronzer gitu dan pastinya bikinnya juga gampang banget tinggal timpuk-timpuk gitu ya kan dan menurut aku look ini eye makeup ini cocok buat acara special occasion misalnya kondangan kayak gitu asal jangan dipake sehari-hari aja gitu guys karena kalau setiap hari gini berat syai nah oke guys habis itu aku akan lanjut ke eye look yang ketiga nah oke untuk mulai eye look yang ketiga ini aku akan menggunakan NYX Eye Base sama ya jadi biar warnanya itu semakin pop out oke aku akan rapahin nah oke untuk warna yang pertama disini aku akan menggunakan warna warna fade ini coklat muda yang ini guys aku akan gunakan sebagai warna transisi aku akan letakkan di kelopak mata bagian atas dan habis itu aku akan menggunakan warna yang chocolate and ini yang coklat gelap banget ini aku akan letakkan di ujung luar kelopak mata aku sini guys so aku tap-tapin gini dulu oh my god ini super diperpigmented ya jadi kalian harus hati-hati selalu ngambilnya kebanyakan satu topel aja udah kayak ngeblok gini nah oke ini aku akan usahain ngeblend sampai halus kayak gini aku blend ke arah atas terus aku bawa masuk ke dalam sini guys tapi jangan ngerosak warna coklat muda tadi yang warna transisi tadi ya jadi jadi kalian selesai sambil gini kalian tau ini teknik apa teknik nyipitin mata dan setelah itu aku akan nge-cut crease pelopak mataku guys jadi air look yang terakhir ini aku menggunakan teknik cut crease jadi kalian bisa gunakan concealer cut crease seperti biasa nah oke guys setelah kayak gini aku akan gunakan kuas kedua tadi menggunakan warna kedua coklat gelap tadi aku kayak tap-tapin di ujung luar sini dikit-dikit aja biar ngeblend dengan rapi dan halus dan habis itu aku akan aku bingung sama warna-warna yang klip-klip ini simmer-simmer ini karena mereka bagus-bagus rasanya tuh pengen pakai semua nah oke aku pilih yang klasik aja ya aku pilih yang kayak ijo eh ijo emas ada ijo-ijo nya dikit kayak ijo-ijo ijo-ijo apa ya ijo-ijo emas gitu guys aku akan letakkan di kelopak mata bagian dalam aku yang udah aku cut kris tadi oh my god cantik sekali aku akan tap-in kayak gini dan i look ini kayak soft cut kris gitu aku ratain sampe rata oh my god ini cantik sekali nah kayak gini guys dan habis itu aku akan gunakan warna yang champagne ini lagi pojokan sini aku akan gunakan sebagai highlight karena ini tuh ini tuh bagus banget buat highlight di third dark area kayak gitu itu dan aku akan letakkan aja disini look oh my god nyala banget nah kayak gini guys dan habis itu aku akan bikin eyeliner simple-simple aja eyelinernya dan setelah kayak gini aku akan nge-tagline waterline bulu mata atas aku waterline atas aku menggunakan inglot atau eyeliner gel dan habis itu aku akan pasang bulu mata satu aja guys jadi aku tuh jarang banget pasang bulu mata berlepis-lepis dan habis itu aku akan menggunakan warna yang simmer-simmer ungu ini yang disini tulisannya laceace disini guys aku akan gunakan warna ini di daerah lopak mata bawah jadi by the way ini ada kacanya enak banget jadi aku akan sambreng aja kalian tarik sampai sini dan untuk waterline bawah aku akan menggunakan eyeliner emas dari mix ini biar ruangannya itu contrast enak cantik sekali dan habis itu langsung aja dipakai bikin mascara di kelopak mata bagian bawah nah oke guys akhirnya i look makeup yang ketiga udah selesai dan ini adalah hasil akhirnya oh my god gimana menurut kalian dan ini aku suka banget karena menurut aku ini aku menggunakan warna-warna yang klasik dan di kelopak mata bawah aku menggunakan warna merah-merah keungguan gitu agar gak boring ya kan ya kan dan menurut aku i look makeup ini i look ini cocok buat acara-acara pengantin resepsi kayak gitu dan ya begitulah menurutku gimana menurut kalian dan untuk palet ini aku rekomendasiin banget buat kalian karena menurutku warnanya tuh bagus-bagus kalian dapat kaca hanya dengan harga 170 ribuan kalian punya 21 warna dan warnanya itu mulai dari yang natural sampai ke bold sampai yang strong itu ada semua sama jadi bagi kalian temen-temen yang pengen yang pengen yang baru belajar dandan buat sehari-hari atau yang gak terlalu sering-sering dandan tapi belajar dandan kalian bisa beli Eipa Aicedo ini dan bagi temen-temen juga yang mungkin mulai merintis karir make up artis atau jadi perhias pengantin gitu kalian juga bisa banget beli ini karena ini oh my god shimmer-seimmernya itu bagus banget aku tuh rasanya pengen pake semua ini warna-warna shimmer di bawah ini guys nah oke guys ngomongin paletnya sampai di sini dan overall ini palet bagus banget aku gak dibayar guys gak di endorse ya tapi I love this much karena ya aku suka aja dan pengen share sama kalian nah oke guys video hari ini sampai di sini terima kasih udah nonton and sorry kalau videonya kepanjangan karena aku pengen nunjukin aja sama kalian kalau palet ini itu bisa dipake buat natural sehari-hari sampai bold kayak gitu dan aku juga pengen tau dari ketiga look tadi kalian suka yang mana suka look pertama kedua atau ketiga please tulis di kolom komentar dan bagi temen-temen yang udah dukung aku udah like dan komen dan nonton dan subscribe terima kasih banyak dan bagi temen-temen yang belum subscribe please subscribe karena akan ada 3-4 video dalam satu minggunya yaitu hari Selasa Kamis dan Sabtu kadang Jumat kadang Senen gitu juga ada dan ya guys video hari ini sampai di sini I would love to see you again on my next video bye